Intro Ratusan masyarakat adat Kabupaten Toraja Utara Demo di depan pengadilan negeri Makale Kabupaten Tanah Toraja Mempertahankan tanah ulayat nyaris berujung ricu Aksi saling dorong dengan pihak kepolisian terjadi Saat Mas Semen coba meringsek masuk ke kantor pengadilan Aksi saling dorong ratusan masa dengan pihak kepolisian personil Polres Tanah Toraja Di depan pagar pintu pengadilan negeri Tanah Toraja di Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Toraja terjadi saat sedang pembacaan nofum PK Tengah berlangsung Mas Sayang tak sabar menunggu hasil dari pembacaan nofum tersebut Memaksa masuk ke kantor pengadilan Namun karena pintu pagar pengadilan dijaga ketat pihak kepolisian Ratusan masa gabungan akhirnya terlibat saling dorong dengan petugas Beruntung Ketua Pengadilan dan Kapol Restanah Toraja dengan cepat Menemui Mas Saksi sehingga tidak terjadi keributan Setelah menemui korlap aksi Akhirnya 10 perwakilan Mas Saksi masuk ke halaman pengadilan negeri Dengan membentangkan sejumlah spanduk bernada kecaman terhadap mafia Tanah Sementara hingga sidang pembacaan nofum usai Mas Sayang berada di luar kantor pengadilan pun baru berhenti orasi Setelah Bupati Toraja Utara kalatikupai mbonan Yang hadir langsung dalam sidang peninjauan kembali kasus sengketa lahan lapangan gembira Menenangkan dan meyakinkan massa Kalau bukti-bukti yang diajukan di sidang PK akan dikabulkan oleh pengadilan Walau di tengah pandemi COVID-19 Aksi demo mengawal sidang pembacaan nofum di pengadilan negeri Makale Tanah Toraja Dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat lapangan gembira rantai pau Dengan dikawal ketat petugas kepolisian dari Polres Tanah Toraja dan Polres Toraja Utara Akhirnya berakhir dengan damai dan tertib Apapun yang akan berjari Kami tidak akan mengajar Pak Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh 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 Karena semua saksi-saksi yang kita ajukan dalam rangkaan hukum ini memperlihatkan bahwa benar-benar kalau keadilan itu diterapkan kita pasti memenangkan pengadilan itu Tujuh 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 Terkait perjuangan hari ini Pak selaku korlap lapangan Terima kasih Tadi apa namanya aspirasi yang disampaikan itu berjalan dengan aman Dan ini kita memberikan apresiasi kepada Prof. Raja Utara dan Prof. Raja yang tetap mengawal Sehingga aksi pada hari ini tidak terjadi apa-apa Tantuk sidang kita tunggu putusannya seperti apa nantinya Berarti permohonan untuk PK hari ini dikabulkan atau gimana Pak? Itu belum ada jawabannya Belum ada jawabannya Belum Belum ada jawabannya